Ini adalah kelanjutan respon saya terhadap kelompok fundamentalisme yang menolak konsep penebusan terbatas yang diyakini oleh Calvinist. Kalau di bagian pertama saya sudah memberikan tiga pemikiran utama orang-orang yang memahami persoalan penebusan Kristus secara berbeda. Mereka adalah Arminianisme atau Fundamentalisme, lalu kemudian ada Calvinisme, kemudian juga ada Universalisme. Lalu saya mengatakan bahwa di antara ketiga kelompok ini maka yang mempunyai penafsiran yang lebih jelas, yang lebih sesuai dengan konteksnya, yang konsisten itu hanyalah Universalisme dan Calvinisme. Tapi kalau posisi fundamentalisme ini posisi yang tengah, yang tidak pasti, tidak jelas, dan tidak konsisten terhadap sistem penafsirannya mereka. Lalu saya sudah membahas tentang dasar-dasar yang digunakan oleh Arminian atau fundamentalisme dengan teks-teks yang digunakan oleh Calvinist. Mereka menggunakan dua pendekatan yang berbeda terhadap teks-teks yang ada dalam Alkitab. Kalau Calvinisme itu menggunakan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu mati hanya untuk doma-dombanya, untuk orang-orang pilihan, orang yang percaya, hanya untuk umatnya. Tetapi kelompok fundamentalisme, kalau saya mengatakan fundamentalisme itu berarti sama dengan Arminian ya, karena dua kelompok ini sama memahami persoalan penembusan Kristus. Nah, kalau kelompok fundamentalisme mereka menggunakan ayat-ayat yang menyatakan Yesus mati untuk seluruh dunia, Yesus mati untuk semua orang. Nah, jadi ada perbedaan di sini ya. Kelompok teks yang digunakan Calvinist dan fundamentalisme. Lalu saya memberikan sebuah alternatif, solusi bagaimana kita harus memahami kedua bagian teks itu yang terlihat berbeda. Saya mengatakan bahwa kita harus menggunakan ayat-ayat yang lebih jelas untuk memahami ayat-ayat yang kurang jelas. Dan bagi saya, ayat yang digunakan oleh Calvinist itu lebih jelas ya. Yesus mati untuk dombanya, untuk umatnya itu jelas sekali, hanya tertuju pada orang tertentu. Itu eksplisit ya. Tapi kalau ayat yang digunakan oleh fundamentalist, itu kurang jelas karena kata-kata dunia, kata-kata semua orang di dalam seluruh kitab suci, itu harus dimengerti lebih dalam lagi. Kita harus membutuhkan penafsiran yang lebih dalam untuk memahami kata tersebut. Karena kata-kata itu di dalam seluruh Alkitab itu mempunyai makna yang bermacam-macam, tergantung konteksnya. Jadi kita harus menggunakan ayat-ayat yang digunakan oleh Calvinist, yaitu ayat yang lebih jelas untuk memahami ayat-ayat yang kurang jelas yang digunakan oleh fundamentalisme. Kalau kita menggunakan sistem penafsiran seperti ini, maka kita akan menjadikan ayat-alkitab itu menjadi sinkron atau sejalan. Sehingga kedua bagian teks itu, kelompok ayat itu tidak terlihat sepertinya bertentangan atau berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah tetapi kaum fundamentalis itu punya pandangan yang berbeda. pandangan mereka bagaimana? Bahwa mereka memang mengaminkan semua ayat-ayat yang digunakan oleh Calvinist tersebut. Setuju mereka menyetujuinya ya. Dan ini yang dikatakan oleh Pak Stephen ketika berdebat dengan Pak Muriwali. Ayat-ayat yang digunakan oleh Calvinist, mati untuk dombanya, untuk umatnya, amin. Kata Pak Stephen. Dia setuju tentang hal itu. Tetapi mereka berkata begini ya. Tidak ada kata hanya di semua teks-teks itu. Teks-teks yang digunakan oleh Calvinist. Karena itu harus dipahami bahwa Yusuf bukan hanya tebus orang-orang pilihan, tetapi juga tebus semua orang di dunia. Termasuk yang tidak percaya. Misalnya guru-guru palsu, mungkin para teroris, juga bayi-bayinya Osama bin Laden, seperti yang dikatakan oleh Pak Danci Suat, dan sebagainya. Nah apa yang dipahami oleh mereka, ini sepintas terlihat ada benarnya ya. Ada benarnya kalau kita melihat. Sama halnya ketika ada ayat-ayat yang menyatakan tentang diri Kristus. Kan ada kelompok ayat yang bilang Yusuf adalah Allah. Misalnya Yoni 1 et 1, Yusuf 20-28, dan seterusnya. Tapi ada kelompok ayat yang kedua, yaitu kelompok ayat yang menyatakan Yusuf itu adalah manusia. Dia terlahir, bahkan bisa mati di kayu salib. Nah bagaimana kita harus memahami kedua grup ayat ini yang terlihat berbeda atau mungkin dianggap orang sebagai sesuatu yang bertantangan satu sama lain. Maka solusinya adalah kita bukan hanya menggunakan satu kelompok ayat, saja. Tetapi kita harus menggunakan kedua kelompok itu. Kita harus mengaminkan kedua kelompok itu sehingga kita percaya bahwa Yusuf bukan hanya manusia saja, tapi juga Allah yang sejati. Yusuf adalah Allah dan manusia sejati. Maka kita harus menggunakan seluruh kelompok ayat, bukan hanya mengambil salah satu bagian daripada kelompok teks yang berbicara tentang Kristus. Penafsiran seperti ini betul ya, kalau kita memahami dalam konteks pribadi Yesus. Dia memang Allah dan manusia sejati, karena memang Alkitab mencatat demikian. Faktanya jelas dalam Alkitab. Maka kita harus mengambil kedua bagian itu untuk memahami pribadi Kristus, sehingga pemahaman kita itu menjadi benar. Tetapi, kalau dalam konteks penebusan Kristus, kita menggunakan metode seperti itu, ini menjadi keliru. Mengapa? Karena kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan penebusan, dan bagaimana efek daripada penebusan itu. Nah, kalau kita sudah pahami hal tersebut, maka penggunaan metode yang digunakan ketika kita memahami pribadi Kristus, bahwa dia adalah Allah dan manusia sejati, itu menjadi tidak relevan, diterapkan dalam konsep penebusan Kristus. Tidak menjadi relevan lagi. Karena ini terkait dengan makna daripada penebusan dan efek akibat yang muncul, yang ditimbulkan oleh penebusan tersebut, dan fakta yang ada bahwa tidak semua orang diselamatkan. Nah, jadi saya memahami bahwa penafsiran yang lebih cocok atau metode yang lebih cocok adalah kita menggunakan teks-teks yang lebih jelas untuk memahami teks yang tidak jelas. Lalu kemudian kelompok ini melanjutkan ya, mengatakan begini ya mereka, orang fundamentalis, sekalipun Yesus mati untuk semua orang, namun tidak semua orang diselamatkan. Penebusan itu hanya efektif ya, berlaku bagi mereka yang percaya. Nah, pernyataan ini sudah saya dengar lama ya. Ini adalah pandangan yang mungkin adalah pandangan umum yang dimengerti oleh orang-orang Kristen saat ini. Jadi bukan hanya pandangannya, fundamentalisme. Oke, kalau memang demikian harus dipahami, maka pemahaman seperti itu akan memunculkan beberapa konsekuensi. Nah, ini akan yang kita bahas saat ini. Apa konsekuensi dari konsep berpikir kaum fundamentalisme tersebut? Saya mencatat beberapa akibat yang bisa dimunculkan ketika kita melihat penebusan Kristus itu dari sudut pandangnya fundamentalisme. Akibat yang pertama adalah, dengan konsep berpikir seperti itu, maka sebetulnya kelompok fundamentalisme ini sedang menabrak banyak teks-teks lain yang mencatat bahwa manusia itu diselamatkan hanya ketika mereka percaya, hanya ketika mereka datang kepada Kristus. Kalau memang Yesus sudah menembus semua orang, maka pernyataan-pernyataan Yesus di mana dia menyatakan dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan, itu menjadi bohong semua. Dalam tanda kutipnya. Misalnya waktu dia mengatakan dalam Yonis 14, 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah di sini Yesus telah berbohong. Kenapa berbohong? Karena dia mengharuskan semua manusia yang melewati dia, percaya kepada dia. Kalau mau ke surga ya, kalau mau kepada Bapak, pergi ke Bapak. Jadi di sini, tetapi faktanya semua orang non-Kristen justru menolak Yesus. Dan sekalipun demikian, Yesus tetap mati bagi mereka yang menolaknya itu. Maka di sini Yesus itu terlihat pelin-pelan. Di satu sisi mengklaim sebagai satu-satunya jalan keselamatan di mana orang harus datang kepada dia, tapi di sisi lain, dia tetap menebus orang-orang yang tidak datang kepadanya. Masa Yesus terlihat seperti tidak konsisten seperti ini ya? Ini cara berpikirnya orang-orang fundamentalis, bukan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kemudian, kalau kita hubungkan dengan ala Bapak, Bapak juga di sini sedang melakukan kebohongan. Karena dalam satu Yonis 5 ayat 11 dan 12, dia bersaksi bahwa hidup kekal itu hanya ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki anak memiliki hidup, yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Nah, fakta membuktikan bahwa semua orang non-Kristian itu tidak memiliki anak, dan karena itu mereka seharusnya tidak memiliki hidup. Tetapi, mengapa Yesus justru mati untuk mereka, untuk orang-orang yang tidak memiliki anak? Bapak berarti sudah tidak konsisten di sini. Kemudian, kalau kita mengaitkan dengan apa namanya, roh kudus, maka tadi kita sudah melihat Yesus, kemudian pernyataan Bapak, sekarang kita melihat roh kudus. salah satu fungsi daripada roh kudus itu adalah menginsafkan dosa dunia. Misalnya dosa ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Seperti yang tercatat dalam Yonah 16, ayat 8, dan 9. Nah, itu menjadi tidak berguna lagi fungsi daripada roh kudus tersebut. Jadi, dalam hal ini, roh kudus sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. karena untuk apalagi roh kudus menginsafkan dosa manusia kalau Yesus ternyata sudah menebus dosa manusia tersebut. Yesus sudah menghabus dosanya. Dosanya sudah selesai, sudah habis. Orang tersebut sudah diampuni. Untuk apalagi roh kudus menginsafkan dosa ketidakpercayaan mereka dari orang-orang yang tidak percaya tersebut. Tidak ada gunanya. Maka, di sini orang-orang fundamentalis sebetulnya sudah membuat ayat-ayat Alkitab menjadi kacau, menjadi tidak konsisten satu dengan yang lainnya. Dan, karena itu, mereka sebetulnya menganggap Yesus itu berbohong, Bapak itu berbohong, kemudian roh kudus itu menjadi pribadi yang menganggur saja. Tidak perlu melaksanakan fungsi untuk menginsafkan dosa dunia. Karena itu, fundamentalisme itu sebetulnya sama saja dengan mereka membuang Yohanes 14, ayat 6, 1 Yohanes 5, ayat 11, 12, Yohanes 16, ayat 8, dan 9. Yang mencatat hal-hal demikian. Jadi, mereka sama halnya membuang sebagian firman Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, jikalau Yesus mati untuk semua manusia, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah dengar Injil sampai mereka mati? Atau yang mati tanpa iman kepada Kristus? Apa gunanya Yesus mati untuk mereka? Mereka kan tidak percaya sampai mati. Mereka tidak beriman kepada Kristus. Atau mereka belum pernah dengar Injil, karena Injilnya tidak diberikan oleh Tuhan. Lalu mengapa Tuhan harus tetap mati kepada mereka yang dia sudah tahu bahwa orang tersebut akan ke neraka? Maka darah Kristus yang di atas kawisalib itu menjadi tidak sia-sia lagi ya. Eh, menjadi sia-sia. Menjadi tertumpah dengan percuma. Jadi mubazir ya. Apa gunanya Yesus mati? Tidak ada gunanya lagi kalau begitu. Nah, saat saya mengatakan demikian, maka ada seorang mahasiswa Gates. Dia kemudian memberikan sebuah video yang menanggapi video saya yang pertama itu tentang Limited Atonement. Lalu, dia memberikan sebuah ilustrasi jembatan yang terputus. Katanya jembatan putus, kemudian orang tidak bisa pergi dari kampung A ke kampung BW sudah tidak bisa lagi karena jembatannya sudah putus. Lalu ada seorang yang membangun jembatannya begitu jembatan jadi, maka orang-orang bisa pergi ke kampung sebelah dengan melewati jembatan tersebut. Kemudian dia berkata, kalau ada orang yang tidak mau lewat di jembatan itu, apakah dengan demikian jembatan itu sudah dibangun dengan sia-sia atau jembatan itu menjadi sia-sia tidak berguna lagi? Tidak demikian katanya ya. Karena toh masih bisa dilewati oleh orang lain. Kalau ada orang yang tidak mau lewati, orang lain bisa lewat. Katanya dia begitu. Lalu dia mengutip 2 Petrus 2 ayat 1 yang membicarakan free will manusia. Jawaban saya begini, ilustrasi yang digunakan oleh orang tersebut ini tidak cocok. dalam konteks penebusan Yesus, ilustrasinya itu tidak nyambung. Jembatan itu hanya salah satu sarana atau akses supaya manusia bisa sampai ke kampung sebelah. Jadi jika orang tidak mau lewat, maka dia bisa gunakan sarana yang lain. Orang bisa memilih mau melewati jembatan itu atau dia memilih tindakan untuk menggunakan jalan lain. Dia berputar mungkin sehingga sampai ke kampung yang sebelah. Tetapi dalam hal penebusan itu bukan hanya sekedar sarana yang Allah sediakan. Mau menerima penebusan itu atau tidak. Jadi ini bukan semacam tawaran yang diberikan oleh Tuhan. Ayo, mari engkau harus terima Yesus supaya engkau percaya Yesus karena dengan demikian engkau akan diselamatkan. Ini berbicara tentang penawaran kepada orang-orang. Nah, penebusan itu bukan seperti itu. Ini bukan ranahnya penginjilan lagi di mana kita menawarkan orang untuk datang kepada Yesus dan kita bisa untuk menolaknya atau tidak menolak. Kalau demikian memang betul manusia bisa menolak atau tidak menolak terhadap tawaran yang diberikan oleh orang-orang yang datang untuk menginjili dia. Tetapi kalau penebusan ini bukan hanya sekedar tawaran sesuatu yang belum terjadi. Tidak. Ini hal yang sudah terjadi yang Tuhan sudah kerjakan kepada orang-orang tersebut. Yesus sudah menebus, membeli orang tersebut sehingga dosanya selesai, diampuni, dan dia terbebas dari dosa. dosanya sudah habis ya. Dan dia sudah diselamatkan. Jadi ini karya yang sudah terjadi kepada orang tersebut yang sudah Yesus lakukan sehingga dia menjadi bebas dari segala dosa. Dia diampuni dan diselamatkan. Nah sekarang masuk akal tidak. Sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan pada dirimu yang sudah tuntas dan selesai. Ingat ya waktu di atas kawis salib Yesus mengatakan satu kalimat yang powerful. Dia mengatakan sudah selesai. Dalam Yunani disebut dengan Tetelestai. Ini adalah ungkapan yang luar biasa yang mencatat tindakan Kristus yang sudah selesai. Bukan hanya mencakup masa lalu tapi juga masa sekarang dan yang akan datang. Semua dosa kita itu sudah selesai. Misi karya penebusan yang Yesus lakukan itu sudah finish. Selesai. Lalu engkau dengan sombongnya dengan pongahnya berkata aku bisa menolak karya penebusanmu itu Tuhan. Hebat sekali anda ya. Bisa menolak karya ilahi dari Allah yang maha kuasa. Apakah engkau merasa diri lebih berkuasa daripada Allah yang maha kuasa itu? Sebegitu lemah ke Allah jika berhadapan dengan dirimu yang adalah mahluk ciptaannya itu sendiri. Allah terlihat menjadi lemah di hadapan orang-orang fundamentalisme kalau memang demikian. Nah orang fundamentalisme itu kemudian mengatakan yang menanggapi video saya. Dia katakan bahwa jadi jika ada orang yang tidak diselamatkan itu bukan berarti Tuhan Yesus belum menebus atau mati untuk dia. Yesus sudah mati menanggung dosa sama manusia mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir katanya. Nah buat saya ini pernyataan yang bukan hanya tidak logis karena faktanya ada banyak yang tidak diselamatkan tetapi bahwa orang yang mengatakannya tersebut adalah orang yang tidak paham apa itu penebusan. konsep penebusan seperti apa? Lalu bagaimana efek yang ditimbulkan dari penebusan tersebut? Nah bagian ini akan saya jelaskan dalam tanggapan saya yang berikut ya. Nah saya sedikit memberikan tanggapan terhadap video tanggapan dari seorang mahasiswa Gids yang menanggapi video saya yang pertama. Kalau saya melihat dari seluruh tanggapannya itu maka orang tersebut tidak menyentuh esensi dari apa yang saya bicarakan. Bahkan dia beberapa kali saya lihat melakukan strawman terhadap saya. Apa yang saya tidak katakan itu seakan-akan dia kutip seakan-akan itu adalah pernyataan saya. Padahal tidak demikian ya. Misalnya saat dia katakan bahwa saya berkata bayi Osama bin Laden itu masuk neraka. Ini tidak benar ya. Dari mana dia tahu bahwa saya mengatakan seperti itu. Kalimat itu muncul karena saya sedang mengutip pernyataannya Pak Danje Suat yang mengatakan bahwa semua bayi itu masuk surga termasuk bayinya Osama bin Laden. Nah saya kutiplah itu untuk menjelaskan posisi ya definisi daripada universal atonement yang dimengerti oleh kaum fundamentalis. Nah tetapi orang yang menanggapi video saya itu membelokkan itu dan dia mengatakan seakan-akan sayang bicara seperti itu. Nah orang ini sedang melakukan straw man di sini sedang berbohong tidak benar seperti itu. Kemudian orang tersebut menanggapi pernyataan saya tentang kritikan saya terhadap Dr. Stephen Liao di mana Pak Liao itu menggunakan kata dunia atau kosmos yang dia artikan itu menunjuk kepada dunia yang menentang Tuhan. lalu saya membuktikan bahwa tidak benar seperti itu. Ya menurut Pak Stephen dia mengatakan bahwa tulisan-tulisan Yohanes Injil Yohanes termasuk surat satu Yohanes itu berbicara kalau itu dia mengatakan menjelaskan kata dunia maka Yohanes memaksudkan bahwa itu menuju pada dunia yang menentang Allah. Lalu saya buktikan ternyata tidak demikian karena beberapa ayat di dalam tulisan-tulisan Yohanes ketika Yohanes menunjukkan kata dunia maka dunia itu tidak harus menunjuk kepada dunia yang menentang Allah. Jadi maknanya bisa bermacam-macam bisa menentang Allah tapi juga dunia itu bisa menunjuk kepada orang percaya tapi juga bisa menunjuk kepada bumi dan sebagainya. Jadi ada macam-macam makna. Jadi saya menjelaskan bahwa apa yang dipahami oleh Pak Stephen di sini yang mengatakan bahwa dunia itu harus menunjuk dan selalu menunjuk kepada dunia yang menentang Allah menurut tulisan-tulisan Yohanes itu keliru dan salah. Tetapi orang yang menanggapi video saya itu mengatakan seakan-akan saya tidak memahami apa yang dikatakan oleh Pak Stephen saya out of context tidak melihat perdebatan nah justru Anda yang tidak melihat perdebatannya secara cermat. Nah silakan lagi nonton perdebatan tersebut dan dipahami secara benar ya. Nah saya percaya di titik ini Pak Stephen Liao sendiri tidak akan pernah bisa menjawab apa yang saya katakan. Karena disini dia terbukti keliru dan salah memahami kata dunia dalam tulisan Yohanes yang katanya harus menunjuk dan selalu menunjuk kepada dunia yang menentang Tuhan. Faktanya tidak demikian. Saya sudah memberikan contoh teks-teksnya yang mengatakan bahwa kata dunia tidak harus dimengerti seperti yang dipahami oleh Pak Stephen Liao. Kemudian orang tersebut memberikan tanggapan terhadap video saya dan dia mengatakan bahwa limited atonement itu menentang salah satu sifat Allah yaitu bahwa Allah itu maha adil. Jadi orang Calvini sedang mengkontrah sifat Allah tersebut. Dan dia mengutip Matthew 5 ayat 45 ya limited atonement itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil lagi. Dia mengutip ayat sebetulnya dia mengutip ayat yang tidak cocok dengan limited atonement karena ayat itu bicara tentang wahyu umum atau kebaikan umum yang diberikan kepada semua manusia. Ini menyangkut hal yang jasmani bukan hal-hal yang berkaitan dengan penebusan hal-hal yang rohani. Nah dia salah mengutip ayat di sana ya. Kemudian dia tidak menjawab analogi pengampunan terbatas yang saya berikan di PL bahwa orang-orang hanya orang-orang yang sembeli hewan sembeli domba yang diampuni dosanya dan itu untuk menunjuk kepada orang-orang tertentu saja tidak untuk semua orang. Nah dia tidak menjawab di situ tapi lari ke Adam dan seterusnya. Kemudian dia bicara tentang jembatan ya. Jembatan tadi sudah saya jelaskan ya dan lain-lain ya. Jadi tanggapannya itu tidak menyentuh esensi apa yang saya maksudkan. Lebih baik ini ditanggapi langsung oleh Pak Doktor Stephen Liao ya. Tidak usah Anda yang menanggapi karena tanggapannya kurang tepat ya. Lalu ada konsekuensi ketiga. Pemikiran fundamentalisme yang mengatakan semua manusia itu diselamatkan. Nah kalau kita memahami seperti yang apa dipahami oleh kelompok fundamentalisme bahwa Yesus mati untuk semua orang faktanya ada banyak orang yang tetap tidak percaya dan akhirnya mereka masuk neraka. Bagaimana dengan fakta tersebut? Maka dengan demikian dosanya itu dihukum dua kali. satu kali pada diri Yesus dan satu kali kepada orang tersebut. Di sini tidak adil dong. Karena hutangnya cuma satu tapi itu dibayar dua kali. Misalnya saya beri contoh ya saya mempunyai dua orang anak. Satu anak dia berbuat salah lalu saya memarahi anak itu. Saya bukan hanya memarahi anak itu tapi juga saya memarahi kedua anak tersebut bahkan saya memukul kedua anak tersebut. Apakah di sini terlihat keadilannya? Kesalahannya cuma dilakukan oleh satu orang anak tapi hukumannya ditimpakan kepada kedua anak saya. Ini kan tidak adil. Ini orang tua yang tidak adil. Demikian juga dengan kematian Kristus ya. Kalau dia juga mati untuk orang yang tidak percaya kepada dia yang dia sudah tahu orang itu pasti masuk neraka maka hutang dosa itu itu dihukum dua kali. Satu kali kepada Kristus yang mati disalib dua kali itu dihukum kepada orang tersebut. Dia harus masuk neraka. Nah ini menunjuk pada Allah itu tidak adil. Nah orang-orang fundamentalisme sedang sebetulnya mereka sedang menuduh bahwa Allah itu menjadikan Allah itu tidak adil dalam hal lainnya. Yang keempat ada konsekuensi keempat kalau mereka tetap ngotot dengan sistem penafsirannya itu dan memaksakan bahwa Yesus benar-benar mendebus semua orang maka mereka harus menjadi universalis. Mereka harus setuju dengan konsep universalisme dimana keselamatan itu bersifat universal dan bahwa semua manusia pada akhirnya diselamatkan. Ini konsekuensi logis dari apa yang mereka pahami tersebut. Tetapi lucunya nah ya sini lucunya lucu sekali ya mereka justru menolak hal tersebut. Mereka tidak mau menjadi universalisme. Nah disini aneh ya terlihat bahwa mereka sudah berlaku tidak konsisten terhadap apa yang mereka pahami. Universalisme itu adalah sebetulnya adalah akibat akibat dari konsep berpikir mereka. Sebab atau karena mereka memahami Yesus mati untuk semua manusia maka akibatnya Yesus harus menyelamatkan semua manusia. Itu akibat yang logis daripada cara berpikir mereka. Tetapi mereka tidak mau memahami seperti itu. Dan disini saya melihat ya bahwa mereka itu tidak mempunyai bangunan sistem penafsiran yang kuat yang kokoh yang benar ya. Mereka sudah melakukan tindakan yang pelan-pelan disini yang tidak konsisten. Itu yang keempat. Lalu yang kelima apa akibat atau konsekuensi yang muncul terhadap pandangan fundamentalisme tersebut. Konsekuensi berikutnya adalah kalau orang fundamentalisme itu menolak disebut universal maka akibatnya mereka jangan menggunakan teks-teks universal tersebut. Semua ayat-ayat itu menjadi tidak berguna dan tidak tepat sasaran. Itu sebenarnya adalah dasar yang digunakan oleh kelompok universalisme. Dan di titik ini saya melihat bahwa orang-orang universalis itu jauh lebih bagus dalam memahami ayat-ayat tersebut dibandingkan dengan orang fundamentalisme. Orang universalis mengatakan Yesus mati untuk semua orang dan karena itu semua orang diselamatkan. Nah ini konsisten ya. Mereka membangun sebuah pemikiran tapi mereka tetap konsisten terhadap pemikiran itu sampai pada akhirnya. Coba lihat orang fundamentalisme tidak seperti itu. Mereka percaya semati untuk semua manusia menebus semua dosa manusia tetapi mereka tidak percaya bahwa semua manusia yang sudah ditebus oleh Kristus itu berakhirnya diselamatkan. Nah ini tidak konsisten ya. Sebuah cara berpikir yang pelan-pelan yang tidak kokoh ya. Sehingga itu harus berubah-ubah. Tidak menetap pada satu titik. Nah sebetulnya ketika engkau sudah memahami sebuah teks maka engkau harus menerapkan teks tersebut. Ini salah satu hal yang penting ya. Ketika kita sudah memahami sebuah ayat maka kita dituntut untuk mengaplikasikan ayat tersebut. Misalnya waktu kisah 16 ayat 31 mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Nah mungkin banyak orang mengatakan amin saya sudah percaya kepada Yesus dan saya sudah selamatkan. Tapi kalau anda hanya sampai di titik itu hanya berhenti di situ hanya sekedar mulut saja yang ngomong bahwa saya sudah percaya tetapi faktanya engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus maka apa gunanya? Tidak ada gunanya itu hanya di mulut saja. Yang anda harus lakukan adalah anda harus menerapkan ayat itu untuk datang percaya kepada Kristus sehingga engkau diselamatkan. Nah itu baru benar. Kalau hanya di mulut untuk apa? Tidak ada gunanya. Engkau pasti akan dihukum secara kekal di neraka karena engkau tidak percaya kepada Yesus. Makanya bagi saudara yang belum percaya kepada Kristus silahkan datang kepada dia. Percayalah kepada Yesus agar supaya dosamu diampuni dan engkau dilayakkan untuk ada bersama Tuhan di surga. Nah saudara ini sama halnya sebetulnya dengan orang fundamentalis yang menyodorkan teks-teks yang universal yang mencatat universal autonomen tetapi mereka tidak mau menerapkannya. Seharusnya mereka percaya bahwa pada akhirnya semua manusia diselamatkan karena Yesus sudah menembus semua orang itu sendiri dan mereka harus keluar dari kelompok fundamentalisme Pak Suhento Liao Pak Steven Liao dan kawan-kawan harusnya keluar daripada kelompok Anda itu lalu Anda harusnya bergabung dengan orang-orang universalis harusnya begitu tetapi itu tidak dilakukan lalu buat apa Anda menggunakan semua teks-teks universal untuk mendukung posisi universal autonomen Anda ini menjadi tidak berguna lagi tidak tepat sasaran mengapa orang fundamentalisme menolak disebut sebagai universalis karena mereka merupanya menciptakan sebuah teori yang bernama free will free will versi mereka ini yang mengajakan bahwa manusia punya kehendak bebas ini yang biasa dikatakan oleh orang arminian mereka selalu mengatakan seperti ini Yesus mati untuk semua orang tetapi penebusannya itu hanya efektif bagi mereka yang percaya nah ini kalimat yang sukses saya sudah dengar lama dan bukan hanya orang fundamentalis yang memahami seperti ini tapi ada banyak orang-orang di luar fundamentalisme yang juga memahami kalimat tersebut mereka setuju dengan kalimat tersebut dan menurut saya mungkin ini adalah pandangan yang umum yang dipahami oleh orang-orang jadi maksudnya begini manusia itu punya kemampuan untuk menerima atau menolak apa yang sudah dikerjakan oleh Allah itu dalam hal ini penebusan yang sudah Yesus kerjakan itu mampu untuk diterima atau ditolak oleh manusia ini yang disebut dengan iman yang bebas menurut dokter Stephen Liao jadi tergantung iman dia mau percaya maka Yesus menebus jika tidak percaya maka penebusan yang Yesus sudah lakukan itu menjadi batal digagalkan oleh manusia itu sendiri secara logika saja saya melihat ini tidak masuk akal sama sekali karena mereka sedang membandingkan antara Allah yang maha kuasa yang super power itu yang berkuasa melakukan apa yang dia kerjakan yang rencana yang tidak pernah gagal itu kok dibandingkan dengan manusia yang terbatas makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari segumpal tanah sebetulnya waktu mereka mengatakan bahwa manusia punya free will dan karena itu manusia bisa menolak atau menerima karya penembusan krisis mereka sudah lari ke poin yang lain daripada tulip poin irresistible grace yaitu anugerah yang tidak bisa ditolak ini pembahasan yang lain yang tidak cocok dengan apa yang topik kita pada saat ini sekarang pertanyaannya adalah begini apakah orang fundamentalisme itu mempunyai dasar teks suci terhadap teori mereka yaitu universal autonomy nah sepanjang saya mempelajari dasar-dasar yang mereka gunakan dan sudah melihat perdebatannya dan juga sudah berdiskusi langsung dengan mereka maka saya melihat tidak ada satupun dasar ayat Alkitab yang bisa mendukung posisi mereka mereka menggunakan teks-teks yang universal yaitu mati bagi semua orang bagi seluruh dunia itu tidak cocok untuk mereka itu sebetulnya lebih cocok untuk orang-orang universalis karena mereka tidak konsisten memahami teks tersebut secara benar ya jadi dalam hal ini saya tidak melihat adanya ayat yang mendukung posisi orang-orang fundamentalisme ada satu ayat yang menarik yang mereka gunakan ketika dalam perdebatan termasuk ketika Pak Dharma Wansadachi itu berdiskusi dengan saya dia menggunakan 2 Petrus 2 ayat 1 untuk menunjukkan bahwa limited autonomy itu salah tetapi apakah ayat tersebut memang membuktikan bahwa limited autonomy itu salah atau keliru nah saya akan menjawabnya pada tanggapan saya yang berikutnya oke tersebut